Farel sudah tidak dianggap adik angkat oleh Dr. Richard Lee pada 11 Agustus lalu Terawangan Sekar Indigo, gimana? Manggo, Panjendengan, Mbak Yang saya lihat begini ya, Mas ya Dr. Richard ini, Mas, sangat kecewa sekali dengan apa yang dilakukan oleh Farel, Mas Meskipun saat ini dia berkata Dia tidak menganggapnya lagi sebagai adik angkatnya, Mas Namun, saya lihat masih sayang dan peduli, Mas, Dr. Richard ini Kepada Farel ini, Mas Kemudian ya, Mas, yang saya lihat sama Farel, Mas Dia saat ini, Mas, merasa lebih nyaman dan tidak terkekang lagi, Mas Dibandingkan ketika menjadi adik angkat, Mas Adik angkat Dr. Richard, Mas Farel akan menjadi sosok yang nantinya akan menghebohkan, Mas Sekaligus mengecewakan kita semua, Mas Kita melihat ya, baru saja di media sosial Farel itu seperti joget-joget, entah apa gitu Baik gitu, kata netizen sih Iya, mas Tapi itu, gak tau lah tanggapan netizen gimana ya Yang pasti, ini adalah kekecewaan seorang kakak ya Yang sudah menganggap Farel itu sebagai adik Cuma namanya, Farel mungkin berat untuk mengikuti Begitu ketatnya pendidikan dan kehidupan yang diberikan oleh Dr. Richard Lee kepada dia Namun ini semata-mata untuk kesesan dia, namun dia menolaknya Ya, salah merahati kan, Mas Ya itu udah, ya Resiko si Farel lah, mau jadi apa kedepannya itu Nanti kita bahas selanjutnya ya, teman-teman Cuma disini kita juga meminta Dr. Richard Lee untuk bersabar juga menghadapi Farel Benar Kan gitu Ya, hak dokter juga tidak lagi mengangkat beliau sebagai adik Cuma disini, Sekar Indigo mengatakan Masih ada rasa pendudulan sayang dari Dr. Richard untuk adik kita Farel Aditya itu Benar Iya, Mbak ya Iya, Mas